Hai ada sebenarnya tapi enggak kelihatan Aduh dapet loh Oh iya gih di depan mata sampai tidak kelihatan kita itu panen klengkeng ya panen pakes loh ngalah sih ini ada yang tahu ini buah apa ini kalau di pasar dijualnya kalau yang sudah muerah banget gitu loh dapet cak kresek nyala spread bismillah mau tak incitin satu dulu bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim bismillahirrohim akibat hai 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 di Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian dan Mas Asan. Ini pakis yang bisa disayur, Mbak Bu Besti. Ini pakis yang bisa disayur. Ini pakis yang bisa disayur. Ini buah merah-merah yang biasa di pasar. Ini dimakan enak tuh? Enak, enak lah. Itu pakis, Mbak. Iya pakis bisa disayurkan itu. Bisa, coq diambil kalau mau ada ini kan. Ini udah muda-mudanya. Iya pakis lho. Iya pakis, kita juga kemarin ambil. Aku pas Kalimantan ya, kesuka aku gila. Masa disana, ya orang Kalimantan makanannya. Pakis, ya harus kok sopingin. Ada lagi yang pakis udang itu bisa dikeluin. Lho, ya Allah pasti pakis sih. Ini boleh beli, Mbak. Pakis. Nanti kita panen pakis ya. Mau panen pakis dulu, Mbak Bu Besti. Itu udah bawah. Ya buat lengkeng, waduh lengkeng. Nanti ditaruh di motor. Ini di plastikin biar gampang. Makasih. Wah. Wah. Singkir loh. Mbak, mbak, jangan menek ya. Masih ada. Masih ada belas. Enek kalau. Ini kan udah pagi. Ini kan udah, Pak Gopo. Waduh, waduh. Mbak, itu rasih susah kumisan. Hmm. ada sebenarnya tapi enggak kelihatan karena akan melongkar-melongkar iya ditebang nanti kan tumbuh lagi di pruning kalau di indoh kok enggak ya indoh mah diambilin buahnya doang ada di dalam-dalam sana makasih di depan mata sampai tidak kelihatan mana lagi mana lagi selain di mcd wuuh dapat cak tekem di sana ada lagi ya Allah sudah gobyos kita itu panen klengkeng ya panen pakes loh ngalas ini ngalas mana lagi tadi ada di di bawah situ kayaknya di guncuk kayak kangkung wuhh mudah sekali mbak bu besti ya Allah tuh ini ada yang tahu ini buah apa ini kalau di pasar dijualnya kalau yang sudah muerah banget gitu loh di sayur ini enggak tahu aku enggak pernah masak wuuh udah pecah kresek nyala spread ini panen kelengkeng oh ngusong-ngusong kelengkeng yang di atas sekalian muter paling nanggur lah mana yang di bawah nggak ada muter paling lah ngapain muter i khemi wao-waony wow 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 mana krengken ya kalo Halo Mbak Bisti Ya Allah sekarang ini beduk der ya Jangan beduk ngerendeng jam 12 siang Ini saya mau menjemput Pak Bos Jadi Pak Bos itu belanja di supermarket yang bawah tanah itu Karena katanya di berita itu mau ada taifung gitu Biasa nyetok sayuran, nyetok makanan gitu loh Takutnya nanti kalau taifungnya beneran datang Tidak punya bahan makanan, makanya beli belanja yang agak banyak Terus Pak Bos itu tidak bisa bawa pulang Karena saking banyaknya tidak bisa bawa pulang sendiri Jadi saya ditelepon disuruh jemput Kayak gitu Ya Allah dari ini panas, saya tidak mengkakat Aduh Lihatlah Mbak Bu Bisti Panasnya kayak gini loh Gitu Jangan kayak meletek Ini buat mepek gabah loh Setengah hari langsung garing-garing bisa diselip Sudah Mbak Bu Bisti Itu di belakang itu Belanjaan saya kelihatan apa tidak Mari kita dulu isinya apa Brokoli Sabun cuci piring Bawang bombay Tuh bawang bombay Sabun cuci Eh sabun cuci Sepon cuci Tisu Plastik pembungkus Ini apa? Alah sayur keramat Oke Mbak Bu Bisti Sekarang saya mau masak pakes Hasil panen kemarin ya Ini mau pakai celmek dulu Mumpung Mbaknya tidur ya Bisa masak Kalau Mbaknya tidak tidur ya Tidak bisa masak Oke ini sudah tak siapin Bumbu-bumbunya ya Ada bawang baik Bawang jahat Sama cabai Terus ini ada teri Ini sudah cuci bersih ya Mbak Bu Bisti Terus ini pakesnya ya Pakesnya Masya Allah Ini saya cuma masak separuh Yang separuh dimasak Lain menu gitu loh Mbak Bu Bisti Ini mau tak tumis Separuhnya Hasil panen kemarin Nah segini loh Banyak kan Lumayan tuh Lumayan tuh Sausah dengan sampelokan ini Oke sekarang Mau tak pidili ya Mbak Bu Bisti Oh ini masih Ada yang melungker-belungker Gini Ada yang sudah berdaun Jadi campur ya Ini kemarin Dibantuin sama Yang punya kebun Yang punya kebun ini tuh Orang Indra Mayu Yang menikah sama Orang Taiwan ya Mbak Bu Bisti Jadi ya Kita itu kemarin Panen ini sudah Ijin Bebas ngambil Sama mbaknya Malah dibantuin Masya Allah Baik sekali Saya masak ini tuh Rada-rada khawatir gitu Mbak Bu Bisti Khawatir berlendir Ngiler-ngiler gitu loh Karena dulu tuh Pernah masak itu Kayak gitu Jadi kayak takut gitu loh Mau masak lagi Kemarin itu bertanya Di FB Terus banyak yang Menyarankan untuk Dijemur dulu Ini tadi sudah tak jemur dulu ya Sebentar tapi Takut like garing Soalnya panasnya Taiwan itu Tidak mekakat sekali 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 Tidak mekakat," 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, sudah begini saja ya mbak bu besti jangan lembut-lembut tangannya teol dikelumpukkan di tengah kayak gini nanti biar penak nyiduknya ya toh bismillah nyalain penyedot asap mbak bu besti biar bau capi nya itu tidak mobile serumah kayak gitu loh terus ini juga dijungkel-jungkelkan kayak gini jadi biar minyaknya itu merata bismillah wopo teblok kabe bismillah 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 Ini tidak tak kasih air sama sekali ya Mbak Bu Vesti, katanya tidak perlu dikasih air. Biar tidak berlendir Oke sekarang mau tak incipit satu dulu Bismillahirrohmanirrohim Mantap Ini sudah matang Mbak Bu Vesti tak mati kan Sudah enak tidak berlendir Sekarang saya mau nyobain yang gagang ini Bismillahirrohmanirrohim Ini juga enak sekali Ah buruan buruan ngambil ajang Mari kita makan Bismillah Alhamdulillah madang Mbak Bu Vesti ini tuh sebenarnya saya itu sudah gemeteran loh karena ini tuh sudah hampir jam 3 dan Ya Allah bener lapar banget asli masih Allah tumisnya sudah selesai ya Sekarang berdoa dulu sebelum madang biar madangnya tidak direwangi setan karena ini tadi tuh tumis pakunya itu tidak terlalu pedes Mungkin setan taiwannya doyan ya tuh apalagi ini tuh bulan hantu Tidak ini tidak buatmu makanya berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Amin Mari madang Mbak Bu Vesti Mau tak ciduk Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Ini kuahnya Mbak Vesti Dikit banget Bismillah Paling enak pancan mulu ya Mbak Bu Vesti Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Tumis paku Oh enak sekali ya Terima kasih ya Mbak Bu Vesti kemarin yang bersedia menjawab pertanyaan saya di video ini Fanpage Saya juga jadi bisa masak paku tidak berlendir Ini tadi tak campur teri ya Hmm 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 Asli ini enak banget Mbak Bu Vesti Saya yang awalnya tidak bisa masak atas saran Mbak Bu Vesti Masya Allah Terima kasih banyak ya Jadi bisa merasakan masak Masya Allah Bismillahirrohim Bismillahirrohim Hmm 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 Lama tak carok saja ya Mbak Bu Besti tidak apa-apa ya Allah ini mantap sekali tapi kepedesan Mbak Besti minum dulu Mbak Besti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kenyang itu beneknya mbaknya kakengkik mau kemana itu Mbak Besti saya mau belayu ngetutkan simbah takut beliau kabur ya Mbak Bu Besti terima kasih sudah menemani saya panen online menemani saya masak online menemani saya makan online semoga kita dimanapun berada selalu dalam minuman Allah SWT amin semoga sehat selalu dan semoga selalu dirimpah rezeki yang berkah dan barokah amin sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye